Saudara kami juga akan mencari informasi terkait dengan ledakan dahsyat yang terjadi di Beirut, Libanon. Kami sudah tersambung dengan salah seorang mahasiswa Indonesia yang berada di Beirut, Libanon yang juga Presiden Perhimpunan Pelajar Indonesia, PPI di Libanon, Hamzah As-Suudi Lubis. Selamat siang waktu Libanon. Assalamualaikum Hamzah. Waalaikumsalam, selamat siang Mas Aiman. Iya. Bung Hamzah, Anda bisa ceritakan pada saat kejadian Anda berada di kota Beirut? Benar sekali. Ketika saat kejadian terjadi, saya berada di kota Beirut bersama teman-teman tepat di Sekretariat PPI Libanon. Itu yang berjarak di kurang lebih 4 sampai 5 kilometer dari kejadian. Cukup dekat ya? Cukup dekat 4 sampai 5 kilometer artinya Anda mengalami guncangan mungkin? Benar, benar sekali. Kita ketika terjadi itu 18.02 waktu Lebanon atau waktu pukul 10 waktu Indonesia itu kita sangat terasa ya, karena kita memang di apartemen di lantai 5, kemudian kita merasakan awalnya itu seperti gempa. Sampai kurang lebih 10 detik, kemudian kita langsung turun, otomatis turun dari apartemen, nah kemudian kita ketika sudah turun itu, kita lihat di depan mata kita itu kaca sudah pecah, kemudian orang lokal juga sudah panik, sudah pada bawa barang untuk pergi dari apartemen gitu kan. Nah kemudian ketika kita sudah mau keluar, beranjak keluar, ada orang lokal yang mengingatkan kita, jangan keluar dulu. Nanti kalau kamu keluar, kamu bakal kena ledakan. Ini bukan gempa. Nah maka ketika sudah dapat peringatan seperti itulah, kita langsung naik lagi kembali, menunggu kabar yang terbaru, ternyata memang benar itu ledakan yang memang sangat besar seperti itu. Dari jarak 4 sampai 5 km, selain guncangan, apakah debu-debunya juga mencapai sana? Debu tidak terlalu banyak, cuman memang angin yang memang sangat kencang dapat bahkan sampai memecahkan kaca, dan juga meretakan dinding beberapa. Bahkan 4 sampai 5 km tadi bisa meretakan dinding, luar biasa. Benar, benar, cuman tidak terlalu parah, hanya ringan saja. Ya, meskipun saya melihat juga di dalam video ini ada satu gedung yang persis berada di sebelah pusat ledakan, tapi masih kokoh berdiri. Anda bisa dijelaskan mungkin itu gedung apa, Bung Hamzah? Sampai saat ini kita juga, saya juga masih kurang tahu, itu mungkin lebih kepada warehouse ya. Itu warehouse tempat gudang penyimpanan, dan juga itu memang karena tebal dia, tekstur gedungnya itu tebal, dan juga yang terdampak itu di depannya saja. Jadi di depannya saja, kemudian ke belakangnya itu karena memang ketebal dan juga fondasinya kuat, itu tidak sampai terkena, tidak sampai habis seperti itu. Anda juga sempat melihat cendawan yang kemudian muncul akibat ledakan ini? Kita tidak sempat melihat cendawan karena tertutup oleh banyaknya apartemen, dan juga gedung-gedung yang memang menutup, tapi sampai debu dan juga angin itu sampai ke kita. Kalau kita bicara soal cendawan, kita ingat bahwa ada bom Hiroshima dan Nagasaki, bom atom saya katakan seperti itu. Apa yang kemudian, saya ingin menggali informasi dari Anda, apa yang mengemuka di sana terkait dengan informasi ledakan? Apa yang menjadi pembicaraan di sana? Memang yang menjadi pembicaraan di sini, kita masih ketika ledakan itu terjadi, itu ada tiga hal yang mungkin, kemungkinan ya. Karena memang Lebanon ini tidak bisa kita katakan aman seutuhnya, karena memang masih rawan. Nah itu pertama, itu memang kita rasakan gempa, kemudian kedua itu ada kemungkinan karena ledakan yang besar itu kemungkinan granat, kemudian ketiga atau ada bom yang memang memicu peperangan akan terjadi. Jadi sebelum ada klarifikasi beritanya, kita pikir seperti itu. Nah setelah kita ada beritanya, ternyata memang kita juga lega karena memang itu hanya ternyata sebuah warehouse yang memang di dalamnya itu ada bahan kimia yang memang rentan untuk terbakar. Dan itu jumlahnya sampai bertonton 2750 ton, makanya ketika setelah mendengar berita itu dan juga sudah mendapat klarifikasi oleh pemerintah Lebanon lewat Perdana Menterinya Hasan Diab, kita lega dari situ. Karena memang tidak ada potensi untuk perang dari berita yang disampaikan seperti itu. Dan tidak ada spekulasi-spekulasi lain yang berkembang di sana terkait ledakan ini? Banyak spekulasi sebenarnya Mas, tapi memang yang kita dapat itu ada campur tangan Israel, kemudian ini ada perang antara Sunni dan Siah. Tapi memang kita tetap mengikuti prosedur dan juga mengikuti statement dari pemerintah dan juga KBRI. Jadi kita mengikuti apa yang ada di keluarkan KBRI seperti itu. Saya tidak mengetahui secara detail, apakah kemudian di sana Pers bebas untuk menyuarakan kekritisannya, masyarakat juga bebas untuk menyuarakan kekritisannya tentu dibatasi oleh undang-undang. Tapi apakah kemudian sama yang terjadi juga dengan di Indonesia misalnya kita bebas untuk mengkritisi dan lain sebagainya. Apakah di Lebanon juga terjadi hal yang sama seperti itu? Di Lebanon sendiri memang mereka di sini bebas dan juga tidak ada batas bahkan sebelum adanya pandemi itu, itu ada revolusi Mas Aiman. Ada revolusi, revolusi itu berhenti karena adanya pandemi. Nah pandemi ini ketika belum selesai pun pandemi ini ternyata ada ledakan ini lagi. Jadi memang tahun 2020 ini Lebanon ini ataupun bahkan dunia ini memang sangat disyok karena memang banyak kejadian-kejadian yang memang tidak ada terjadi sebelumnya seperti itu. Iya dan ini kemudian juga dikaitkan dengan pembacaan Fonis tiga hari kemudian, tiga hari lagi terhadap Raffiq Hariri betul ya, mantan Perdana Menteri Libanon. Apakah kemudian juga ada spekulasi yang terjadi terkait itu? Kalau untuk berita seperti itu saya belum mendapat konfirmasinya ya, tapi untuk tiga hari ke depan ini Perdana Menteri Hasan Diab yang baru menggantikan Raffiq Hariri itu menyampaikan bahwasannya hari dua hari ini dan kedua hari ke depan itu hari berkabung nasional seperti itu. Karena terkait dengan ledakan yang luar biasa ini. Jadi sementara memang informasinya terkait dengan ledakan gudang nitrat ya, amonium nitrat, gudang pupuk. Dan Anda yakin ketika nanti ada suara-suara kemudian yang analisis ini maka itu bebas disuarakan di sana. Nah, terakhir pertanyaan saya terkait dengan mahasiswa di sana, warga Indonesia yang bekerja di sana. Tentu Anda semua ini berhubungan ya, baik-baik semua di sana. Benar, Alhamdulillah. Alhamdulillah untuk mahasiswa, kebetulan karena memang saya di sini sebagai Presiden Perimpunan Mahasiswa Indonesia di Lebanon. Sampai saat ini terdata di kita 65 mahasiswa di sini aman. Kemudian WNI itu juga kita dapat berita dari KBRI aman. Walaupun memang kemarin ada yang luka satu orang dan itu luka ringan. Dan sampai saat ini pun juga sudah kembali di apartemennya. Dan mungkin melalui pesan ini saya juga ingin sampaikan bahwa pada orang-orang tua, teman-teman mahasiswa di sini bahwasannya anak-anaknya di sini aman-aman saja. Baik, termasuk juga pasukan perdamaian, pasukan penjaga perdamaian di sana juga baik-baik saja semua di sana ya. Ada juga banyak warga kita, tentara, dan polisi yang kemudian bertugas di sana. Baik, terima kasih Bung Hamza Asudi Lubis. Ini adalah Presiden Perimpunan Pelajar Indonesia PPI di Lebanon, di Beirut, Lebanon. Terima kasih, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.